oke ini ada soal tentang besar dan arah total dari medan listrik ini akan lebih mudah kalau kita ilustrasikan ya situasinya disini diseritakan ada 2 muatan ditempatkan di sumbu X muatan Q1 yang pertama ini plus 8,5 mikrokolom terletak di X1 sama dengan plus 3 jadi gini koreal katesius digambar ya kan disini 0 ya kan ini X nya yang pertama itu letaknya di 3 anggap saja ini 1, 2, 3 berarti disini ada yang namanya muatan Q1 Q1 nya ini plus 8,5 dikali 10 pangkat min 6 kolom saya langsung ubah ke angka ya karena mikro itu sama dengan 10 pangkat negatif 6 terletak di X sama dengan 3 ini sama dengan 3 ini kan disini 1, 2, 3 gitu ya dan muatan Q2 itu negatif 21 mikrokolom terletak di Q2 sama dengan plus 9 jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nah, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nah gitu ya ini kalau kalian bingung saya kasih angka lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nah gitu ya ini tiap skalanya ini 1 gitu ya Biar jelas 10, 11, 12 Pertanyaan T ada 2 buah Yang pertama itu tukang besar dan arah Total medan magnetisik pada A sama dengan 0 X sama dengan 0 Dan B X sama dengan plus 6 Yang A Ini saya jawab dulu yang A Ini yang A Yang A itu dia Di sini Di 0 nya Ini saya anggap Q3 Berarti berapakah Medan listrik di Q3 Listrik di Q3 Ini berapa intinya gitu Q3 ini dipengari oleh Q1 dan Q2 Ingat rumus medan listrik itu adalah A sama dengan K kalikan Q per R kuadrat Nah ini Q3 Itu nanti sama dengan Lihat arahnya ya Dia itu Menjauhi positif E Menjauhi positif Menjauhi Plus Jadi ini kan Q1 nya akan plus Ya kan Q1 nya plus Maka nanti E Q3 Satu nya Dia akan menjauhi si plus Nanti dia ke sini E3 E3 1 Nah ini saya anggap E muatan 3 Pengaruh Muatan 1 E3 1 Jadi arahnya itu ke kiri Ya kan ke kiri Kemudian E itu Mendekati Plus E Mendekati E mendekati plus Mendekati negatif Ini kan negatif Berarti dia akan mendekati E32 nya E32 E32 nya itu ke kanan Yang ke kanan itu saya anggap positif Yang ke kiri itu saya anggap negatif Berarti ini nanti plus E32 Dikurang E31 Oh ya ini bukan Q ya simbolnya Sorry Salah Ini simbolnya adalah E E3 nya sama dengan E32 Plus Dikurang E31 Plus E32 Dikurang E31 Ingat Ini arahnya E itu menjauhi positif Karena Q1 nya positif Ya Maka dia akan ke kiri Ini artinya dia ke kanan ya Plus tip disini artinya ke kanan ya Nah ini banyak tanda plus plus Dan min min kalian bedakan nih Ini ke kiri Jadi Dia itu Menjauhi positif Maka E31 nya itu ke kiri Menjauhi si Q1 nya Ini kan si positif Jadi dia akan menjauhi Sementara E itu mendekati Negatif Nah ini Q2 nya kan negatif Maka E32 nya itu Mendekati Oke Nah dipahami betul nih Arahnya Selanjutnya Tinggal masukkan Angka-angkanya ini Rumus-rumusnya Berarti ini akan nanti Ini sama dengan K dikalikan Q2 Per R 2 kuadrat Dikurang K Kalikan Q3 Eh sorry Q1 berarti ya Kan kita Pengaruhnya Muatan 1 Per R 1 kuadrat Atau ini R31 Ini R32 Nah ini kalian juga harus Tentukan nih Berapa nilai R31 Dan R32 Memang soalnya Agak Menyebalkan ya Disini berarti R31 itu yang ini Nah ini R31 nya itu Sama dengan 3 Berhubung dia pakai senti Berarti kan 3 dikali 10 Pangkat Min 2 meter ya Karena dia pakai senti Ini ya Ini pakai senti Berarti ini diubah ke meter Kemudian R32 nya Berarti dari sini Sampai ke sana nih R32 R32 nya Sama dengan 9 Sentimeter Atau 9 kali 10 Min 2 meter ya Dia sampai ke Q2 ya Nah ini tinggal masukkan Angka-angkanya Aduh Berarti E3 Sama dengan 9 kali 10 Ini tetapan ya Nah ini tetapan juga nih Jangan sampai kalian Tidak tahu nilai K K itu tetapan K itu sama dengan 9 kali 10 Pangkat 9 Newton Meter Kuadrat per kolom Kuadrat Nah ini Kemudian Q2 nya 8 ya 8,5 Kali 10 Pangkat Min 6 Kemudian R Dari 32 nya 32 nya itu 3 kali 10 Pangkat Min 2 3 kali 10 Pangkat Min 2 Tutup kurung Kuadrat ya Dikurang 9 Kali 10 Pangkat 9 Dikalikan Ini Q2 21 21 Kali 10 Pangkat Min 6 Per Ini 9 Kali 10 Pangkat Min 2 Kurung Kuadrat Ini matematika Biasa ya Cuman harus Teliti Perhitungannya Ini saya lebih suka Pakai sistem Coret-coret Sajalah Berarti kan Ini nanti 9 Kali 8,5 Dikali 10 Pangkat 3 Kurangi 6 Per 9 Kali 10 Pangkat Min 4 Nah ini kan coret Habis Dikurang 9 Kali 10 Pangkat 9 Dikalikan 21 Kali 10 Pangkat Min 6 Per Ini kan 81 81 Dikali 10 Pangkat Min 4 9 Dengan 81 Bisa coret Bagi 9 Ini dapatnya 9 Ini dibagi 3 Bisa Dibagi 3 Sorry Anda ungu juga Taman hijau Ini dibagi 3 Berarti Ini 3 Ini 7 10 Pangkat Min 4 Naik Atas Jadi Pangkat Plus 4 8,5 Dikali 10 Pangkat 3 Dikali 10 Pangkat Plus 4 Dikurang Ini Berarti Oh ya Ini belum Saya kurangi Ini Langsung Pangkat 3 Langsung 9 Kurangi 6 9 Kurangi 6 9 Kurangi 6 Makanya Ini 10 Pangkat 3 Dikali 10 Pangkat Plus 4 Ini 1 Per 3 Berarti Ya Ini kan 3 Tetap Ada Di Di Bawah Berarti Nanti Ini 8,5 Kali 10 Pangkat 7 Dikurang 1 Per 3 Kali 10 Pangkat 7 Nah Ini Tinggal Kalian Sama Kapan Nyebut Juga Boleh Berarti 8,5 Dikalikan 3 Supaya Dia Sama Penyebut Nyebut Berarti Nanti Ini Sama Dengan 25,5 Per 3 Dikali 10 Pangkat 7 Dikurang 1 Per 3 Kali 10 Pangkat 7 Berarti 25,5 Dikurangi 1 Sudah Sama Penyebut Ini Berarti 24,5 Berarti E3 Sama Dengan 24,5 Per 3 Dikali 10 Pangkat 7 Newton Per Kolom Ini Kalau Kalian Bagi Angkanya Dengan 3 Terus Nilainya Sekitar 24,5 Bagi 3 E3 Sama Dengan 8,16 6 Kali 10 Pangkat 7 Newton Per Kolom Kemana Arahnya Karena Harganya Plus Berarti Ke Kanan Maka Arahnya Ke Kanan Arahnya Ke Kanan Dalam hal ini Mendekati Q1 Dan Q2 Di arahnya Ke kanan Berarti E32 Lebih Kuat Nilainya Lebih Kuat Lebih Tertarik Ke Kanan Ini Saya akan Gambar Ulang Tapi Saya pakai Copy Paste Aja Ini Yang B Yang B Itu Kalau Dia Berada Di 6 cm 6 cm Berarti Dia Nanti Di Antara Perhatikan Bag Bag Ini Agak Panjang Penjelasannya Ini Karena Soalnya Banyak Dan Beribet Sekali Ini Saya Hapus Dulu Yang Mana Ini Hapus Ini Tidak Penting Oke Ini Sudah Saya Hapus Yang Pertanyaan Yang B Dia Di 6 cm Tadi Ini 6 cm Kita harus Gambarkan Ketika Dia Berada Di 6 cm Yang B 6 cm Berarti Di Sini Merah Juga Ini Q 3 Berarti Berarti Nanti R R R 3 Satunya Yang Ini Itu 1 2 3 3 cm 3 X 10 Min 2 Meter Kemudian Ini Juga R 3 2 1 2 3 3 3 cm Juga 3 X 10 Min 2 Meter Sekarang Kita Tentukan Arah Nih Kemana Dia Berhubung Ini Plus Berarti Kan Dia Menjauhi Si Q 1 Berarti Nanti Arahnya Ke Kanan Kanan Ini E 3 1 Ternyata Disini Q 2 Negatif Berarti Dia Mendekati Q 2 Ini E 3 2 Dia Menjauhi Q 1 Karena Q 1 Plus Nih E 31 Dia Mendekati Q 2 Karena Q 2 Negatif Berarti E 32 Nya Ke Kanan Berarti Ini Nanti Hasilnya Plus Plus Hasilnya Pasti Ke Kanan Berarti Nanti E 3 Nya Sama Dengan E 31 Ditambah E 32 Kan Sama Sama Plus K Kalikan Q 1 Per R 1 R 31 K K Kalikan Q 2 Per R R 32 Kuadrat Berarti Nanti Ini Sama Dengan 9 Kali 10 9 Q Satunya Itu 8 5 Kali 10 Min 6 Dibagi 3 Kali 10 Min 2 Kurung Kuadrat Ditambah 9 Kali 10 9 Kali 2 1 Kali 10 Min 6 Dibagi Dengan 3 Kali 10 Min 2 Kurung Kuadrat Ini kok Tulisan 21 Kayak 4 Ini 21 Ini 3 Nah Berarti kan Nanti Ini 9 Kali 8 5 Kali 10 Pangkat 3 Per 9 Kali 10 Min 4 Ditambah 9 Kali 21 Kali 10 Pangkat 3 Per 9 Kali 10 Pangkat Min 4 Nah Ini Coret Coret Aja 9 Ini Coret 9 Sementara 10 Pangkat Min 4 Kan Naik Atas Di Pangkat Plus 10 Pangkat 3 Dikali 10 Pangkat Plus 4 Ditambah 21 Kali 10 Pangkat 3 Dikali 10 Pangkat Plus 4 Berarti kan 8,5 Kali 10 Pangkat 7 Ditambah 21 Kali 10 Pangkat 7 Berarti Sama Dengan 29,5 Kali 10 Pangkat 7 Newton Per Kolom Dan Arahnya Ke Kanan Arahnya Ke Kanan Mendekati Q Q 2 Atau Menjauhi Q 1 Itu ya Ini bisa dilihat ilustrasi Gambarnya ini Menjauhi Q 1 Dan mendekati Q 2 Oke Sekian pembahasan Soal kali ini Semoga Mulai dipahami Dan dimengerti Ini memang panjang Lebar Dan tinggi Begitulah Soal fisika Oke Sampai berjumpa Di Video Video Berikutnya Dadah Ini saya kurungi dulu Ini penting Jangan sampai kalian tersesat Menentukan arah Arah dan tujuan Dadah Tepuk 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 Tepuk